Halo guys welcome to Richa Levin channel Oke Oke jadi kali ini gua bakalan menerangkan atau menjelaskan mengenai update-update terbaru hari ini Oh tanggal berapa hari ini tentang berapa ya sekarang itu tanggal 5 Desember 2019 Oke jadi ada update baru kali ini adalah ada ada training ya training seperti biasa ada yang baru ini adalah kostum terbaru limited sell lagi ya limited edition lagi yaitu fearless kita lihat seperti apa fearless nah ini dia wih kayak anak-anak jalanan ya iya jen what the awan tadi telunjuknya ngapain nanya ngapain telunjuknya eh oh sip katanya kalau ceweknya gimana ayo kemon sama-sama neng ini aduh pantatnya waduh hahaha oke jadi seperti itu ya skin-skin barunya Oke jadi skinnya kita lihat lagi kemudian ada juga skin laser cut yang bisa kalian dapetin dari membuka box ya itu buka box seperti ini tapi dia ada kemungkinan dapet dan enggak ya ini per pembelian itu dibatasi sebanyak 200 kali ya laser cut gua juga nggak tahu gayanya kayak gimana soalnya nggak bisa dicek ya bisa dicek dan kita juga ada limited time juga ini dapet eh apa tuh namanya pendantnya pendant iron fish lucky pack di sini bisa dapet Crimson Armor iron fish pack formula sharp dan banyak lagi dan skin-skin nya juga aduh ada motor lewat hahaha Oke jadi seperti itu buat event-event time-nya kemudian ada drone juga kalian yang bagi suka judi drone tuh kalian coba top up lah ya Oke terus disini bisa beli dollar bisa beli gold bar ya seperti biasanya file free daily nya oke 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 lanjut kita lanjut lagi ke updateannya itu disini ada kayak waktu dulu lagi ya jadi bisa diklaim bagi kalian ada quest-quest seperti ini jadi ada dapet search juga nih training search kayak waktu dulu kita nge-claim quest-quest dan ini market limited edition yang bakal ada keluar pada market disini ya nanti bisa ditukerin disini kita belum tahu ini itu berbayarnya pakai Suncoin atau apa tuh pakai training set doang kita belum tahu yang jelas ini ini pasti bakal keluar dari tanggal 12 eh tanggal 7 ya tanggal 7 bulan 12 sampai tanggal 8 ya oke jadi seperti itu kemudian ada check-in disini check-in seperti biasa kita olahraga jadinya dituntut untuk olahraga selama winter aduh ini agak-agak-agak aneh gitu ya selama winter hey berisik dulu aku lagi lagi rekaman jadi kali ini Oh buat olahraga jadi tiap hari itu kita bisa dapat login pertama dapat nanoplastik kemudian kedua bisa dapat mechanical dan seterusnya dan hingga dapat ini apa wallpaper detail pattern ya udah di dua training kayak biasa lah ya gua juga usah ngejelasin gua tuh training udah udah ngerti semua dan ini ya ini kayak marketnya kalau saran gua sih mending beli kalau misalkan kalian yang pengen ngebet armor sama mechanical materialnya tinggi ya mending beli dua inilah kalau misalkan terserah kalian sih mau yang mana aja sih nih mah kalau saran gua sih kalau misalkan pengen-pengen gacha ya beli ini setelah Oke jadi di update kali ini kita lihat lagi ada di mana lagi ya benefit udah oh ya di benefit ini ada yang baru itu seven day reward dan ini reward rewardnya dan ini apa ini kenapa harus susu gitu dan ini kenapa harus injection ini harus injection aduh kenapa gitu gaya yang lebih bagus susu jadi hadiah harian enggak logis kenapa enggak taruh aja gitu apa kek formula saat kek formosa cuma ini disini Aduh oke lah nggak papa dan kita akhirnya bisa dapat box ini yang seven day nya ya tapi ini enggak kemungkinan dapat kalau menurut gua sih ini kemungkinan dapatnya kecil waktunya waktu itu juga gua dapat satu dan gua buka dapet skill point aduh suram gitu ya Oke jadi seperti itu dan untuk tambahan-tambahan dari training search eh dari training dari patch update-nya kita bisa lihat di update note ini tanya outfit udah tadi Races udah tadi Lucky Rock Iron Fist udah early winter give udah burn just calorie nah ini yang olahraga full tujuh hari reward udah tadi yang tujuh hari itu dua training udah kayak biasa kem attendance nah quest in camp has been added they can be viewed a minor voice it's board beside increase your attendance completing attendance quest will give you conference additional request reward Oke jadi kita coba ke minor ya katanya di board ada attendance reward nya me apa di message board ya manage 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 board atau dimana gitu gua lupa langsung aja kesana Oke jadi kita udah ada di di manage board eh maksudnya di sini kalian main mana controller bukan sih gua nggak ngerti juga maksudnya dimana info enggak bukan kali ya bukan di sini ini mungkin maksudnya dimana gua nggak paham kipang bukan security apalagi Oh message Coba kita telah lebih dalam lagi mengenai update-nya itu katenan quest in camp has been added they can be viewed on the menu manor message board manor message board manor message board besides increasing your attendance completely be up manor manor message board manor message board dimana disini gitu disini nggak ada manor message board manor oh disini cu mungkin Oh iya ini oh di manor message board tuh disini nah ada baca tanya attendance yang baru nih apa ini terlihat Oh wow jadi ini untuk setiap kita ini ya melaksanakan complete-complete has been completed at the end quest kontribusi prank atenden Oh ini reng-reng-rengnya ada ya jadi caranya gimana nih teknik met your camp met to keep complete in target practice shoot target practice once Oh jadi kita quest-quest nya itu ada disini ya jadi board sini nih quest-quest atenden nanti kita bisa dapat ini selama satu minggu ya satu minggu ini bisa dapat ini nih per poin sampai 700 poin dapet gold bar lumayan boys haha ini cuman invite your camp ini nanti quest-quest nya gua kelarin ya nanti gua kelarin invite your camp nah tuh udah ada disini udah ada udah diambil sama gua jadi disitu buat attendance nya attendance camp nya participant camp patrol drill attendance way to claim attendance itu bisa camp attendance is now calculated weekly basis gain enough camp attendance jadi camp attendance ini dikalkulasikan kan selama satu minggu ya kayak tadi reward jadi selama satu minggu jadi minggu depannya itu bakal reset lagi reward nya dan seterusnya kayak gitu ya its reward can be online on once per week jadi reward yang tadi itu yang satu minggu itu cuman bisa di claim itu satu kali dalam seminggu ya jadi nggak bisa berkali-kali lah bisa kan tiap hari nggak bisa dan attendance itu reset jam 3 pagi jam 3 pagi berarti tiap reset ya semuanya setiap reset just the mayor and official with prevalent authority can set camp attendance quest to the next day demand message board jadi bisa di apa tuh relevan lah bisa di set sama mayor nya questnya kayak gimana sama officialnya dia bisa ngasih tahu questnya kayak gimana nanti sama abang mayor sama officialnya ya kemudian 6 survivor who rank 5 top in camp aduh sorry berisik hahaha sorry sir eh 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 oke survivor who rank top 5 in camp jadi kalau disana ada survivor yang top 5 rank top 5 di camp attendance bisa dapet limited time title ya kita bisa dapet title hardworking B apakah ada dikitu dikita kita coba lihat udah kebuka belum irinya cara dapetinnya ah ini dia guys Frank in top 5 in the weekly camp attendance ranking last for seven day jadi contoh cuman 7 hari ya jadi titelnya cuman untuk 7 hari jadi ini tuh kelihatan yang paling rajin nanti ya yang paling rajin mainin di Manor eh di Manor gimana nih di camp ya oke eh kok kesini lagi sih tadi bagian yang mana sih di update ya Oke jadi kita lanjut lagi tadi sudah hardworking B resident request have to questline the first questline involves a series of supplies peripisian quest located in HOB101 bakal ada quest lagi di 101 katanya oke nanti gua cek ya kemudian ini questnya blablabla sebagai supplies pokoknya nanti kita tanya ke si ingrid tuh katanya di palforest terus kita jalanin quest kayak kayaknya bulak-balik kayak waktu dulu kayak biasa sih kayaknya kayak ada ceritanya gitu oke kita langsung ke order content and new rules the issue where the boss in black market attack barrikade has been fixed oke ya bagi kalian yang masih sering nge-pake bug di barrikade di black market pada saat bos itu udah nggak bisa lagi ya udah di fix sama developernya kemudian kedua the issue where the final boss live in City hospital was triggered out the highlight zone has been fixed jadi sekarang bos semuanya di fix lagi hahaha jadi tugas kita ini kalau nih nyari bug bug lagi oke hahaha oke difficulty of golden desert has been adjusted rebel machinery will mean no longer for legends or before in repetition the happy normal rebellion missionaries has infected as likely to reduce natasha hapis increase jadi ini gold leader di golden desert untuk area operation dan mercenary dan apa tuh namanya infected sekarang dikurangin darahnya ya jadi nggak setebel waktu se sepertama kita main dan ini dikurangin hanya sedikit anjir slightly what the natasha darahnya ditingkatin oke jadi ini agak membantu lah buat kalian yang sering ke golden desert dan tadi gua udah bisa dan mudah banget sih jadinya emang cuman dua kali shot shotgun udah mati jombinya lho oke nomor 4 the quest of completing faction battle has been raised of war about the human and infected fashion the difficulty to obtain formula research material reward has been lowered oke jadi buat mau dapetin formula spesial research di tempat levin city yang mau jadi zombie atau mau nyerang tim zombie kalian nanti rewardnya dikurangin 100 poin eh maksudnya itu jadi di bawah 100 poin juga bisa dapet formula research spesial gitu oke kelima premium Google has been added to formula spesial research oh ya coba kita lihat the spawn mystic creator spawn has been adjusted multiple mystic creator spawn point will no longer appear in the same time survivor survivor will also receive notice when the mystic creator this line has respawn on the same day hmm ini jadinya multiple jadi nggak bakal ada nggak bakal apa ya namanya nggak bakal terlihat lagi kalau misal kita udah ngekill mystic creator jadi kita nggak bakalan ngekill lagi gitu loh jadi untuk ngekill mystic creator cukup sekali dan itu nggak ada nggak akan ada pemberitahuan lagi mungkin kayak gitu ya mungkin ya Oke jadi ketujuh in order provider for the better shopping spain in trade city item has been in book with knowledge play both unit price in the total price jadi di tiap trade city itu sekarang kalau misalkan kita lihat harga kita nggak usah perlu lagi klik 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 kl atau apa nah misalkan ini eh bukan ini apa yang banyak dah pokoknya yang kalkulasinya banyak jadi kelihatan nih satunya itu enam satunya ada yang sepuluh jadi kelihatan di sini nih jadi ini total semuanya ini satuannya itu 10 jadi udah kelihatan sekarang jadi lebih dipermudah lagi sama developernya Oke kita lanjut lagi bahas yang terakhir kalau nggak salah itu yang terakhir itu adalah tapping player avatar intime or cam chat now gives option to be at the bisa jadi kita bisa manggil orang di dari chat jadi gini misalkan kita ngeklik ini nih klik gini nya nah kita bisa dipanggil nih bisa dipanggil misalkan apa gitu blablabla jadi kita nggak usah lagi nyari ribet kesini kan bisa suka ribet tuh ribet biasanya kalau mau itu gitu biasanya suka ribet lah pokoknya intinya mau manggil tuh agak ribet jadi sekarang udah di fix kesitu ya Oke jadi bagaimana menurut kalian untuk update-an kali ini apakah menyenangkan apakah mantap jiwa atau dari gua sih kalau gua agak kecewa dari fix book nya ya fix book yang di blackmail sama levin hospital padahal gua udah kelar anjir itu baru aja kemarin gua kelarin Oke lah makasih udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka see you the next video bye jangan lupa subscribe jangan nonton doang oke bye abone ol Terima kasih.